Intro Halo, berjumpa lagi dengan Kapten Anime Yo yo yo, sebelum memulai pembahasan kali ini Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Judul Kibidango Pada chapter kali ini, alur cerita dipindah dengan menyorot aksi dari karakter Otama Diceritakan bahwa alasan mengapa Otama bisa pergi ke pulau Onigashima itu Dikarenakan ia telah menggunakan kekuatan buah iblisnya Yaitu Kibidango Untuk mempengaruhi headliner serta gifter yang ia temui di wilayah penjara Udon Salah satunya adalah seorang headliner yang bernama Speed Setelah Tama berhasil mempengaruhi gifter dan headliner Tama kemudian pergi ke pulau Onigashima menggunakan kapal milik Speed Selain itu, Tama pun juga turut memberikan Kibidango kepada para musuh ketika sedang menuju ke pulau Onigashima Akibatnya, pada waktu sekarang sebagian pasukan Kaido telah dikendalikan dan tunduk kepada perintah Otama Adegan beralih ke pulau Onigashima Diperlihatkan bahwa anggota dari bajak laut Topi Jerami telah melakukan pertarungan dengan para bawahan milik Kaido Salah satunya seperti Franky Yang saat ini dihadapkan dengan salah satu anggota Flying Seek bernama Sasaki Lalu, Nami dan Usopp pun ditunjukkan sedang bertarung melawan dua bersaudara Yaitu Ulti dan Petsuan Nami diperlihatkan menggunakan teknik Thunderlands Tempo untuk menyerang Ulti Sedangkan Usopp berada di bagian belakang untuk menyerang para musuh dengan menembakkan Kibidango Yang sebelumnya telah diberikan oleh Otama Pada area lain, Sanji ditunjukkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan Ia mengalami luka berat akibat serangan yang dilancarkan oleh Black Maria sebelumnya Black Maria kemudian berkata kepada Sanji Agar dia memanggil Nico Robin untuk segera menyelamatkannya Tetapi, apa yang dikatakan oleh Black Maria tersebut sebenarnya adalah sebuah jebakan Ia berencana untuk membuat Sanji sebagai umpan Agar Nico Robin mau mendekat dan kemudian masuk ke dalam jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Big Mom Sesudah itu, King secara tiba-tiba datang sembari berkata kepada Black Maria Agar berhenti bermain-main Dan memerintahkannya untuk segera membunuh para pasukan Akazaya Pada area tempat di mana pasukan Akazaya berada Ternyata, di sana terdapat orang lain dan ia pun turut membantu Kinemon dan juga lainnya Orang tersebut adalah Bawhuang Yang sebelumnya diketahui merupakan salah satu Shinuchi milik Yunko Kaido Sepertinya, dia saat ini telah terpengaruh oleh efek Kibidango milik Otama Itulah kemungkinan alasan ia sekarang mau membantu para pasukan Akazaya Atau mungkin dia benar-benar adalah orang baik Nah, seperti itulah spoiler One Piece Chapter 1004 Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Oke, terima kasih Jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan komentar di bawah ini